Tapi kali ini kita akan ajak Anda dan juga kamu ke kota yang betul-betul Eropa, yaitu ke Paris, Prancis. Wih, kota yang sangat romantis menurut para wanita. Karena saya sendiri pun belum kena ke sana. Oke, nah di kota Paris, Prancis ini kan biasanya memang terkenal dengan barang-barang yang mahal dan sebagainya. Tapi ternyata nggak selalu begitu, Zen. Jadi kalau misalnya saya, saya lebih suka barang-barang antik daripada ke pasar glamour. Ini ada salah satu pasar. Barang antik di sana emang ada ya? Ada, jadi ini ada liputan dari netizen kita namanya Will dan Putra Utama yang membawa oleh-oleh liburannya di Paris. Kita lihat sama-sama videonya. Paris, ibu kota negara Prancis ini sudah terkenal dengan berbagai tujuan wisatanya. Sebut saja Menara Evel, Arc de Triomphe, Louvre, Notre Dame, Galerie Raffaillette, dan masih banyak lagi. Namun siapa sangka, di kota glamour seperti Paris juga terdapat pasar kumpah. Sama halnya seperti di Gazi, bu kota Bandung. Nah, ini kita lagi di Gazi, bu. Ini kayak di Gazi, bu. Hari ini, tapi di Gazi. Di hari-hari tertentu, para pedagang berjualan di tengah jalan laiknya pedagang ke-5 di Indonesia. Mereka menjual berbagai jenis barang, mulai dari barang baru maupun barang bekas. Barang elektronik, peralatan rumah tangga, hingga sepenuh-sepenuh menarik khas Perancis. Anda juga dapat menolak harga kepada penjual. Mereka umumnya juga berbicara bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Sehingga tidak menyelitkan turis untuk berbelanja. Namun Anda harus tetap perhatikan menjaga barang bawaan Anda karena cukup banyak pencoklet di kota Paris yang berkeliaran.